Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, kami selalu pemerintah kota Surabaya melalui dinas perhubungan melakukan pembinaan keselamatan dan pengenalan Weather Information Display kepada kelompok nelayan di Surabaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para nelayan, kesadaran tertip pelayaran hingga keselamatan untuk mengurangi tingkat kecelakaan di laut. Kegiatan tersebut mempertemukan 75 orang perwakilan dari kelompok nelayan di Surabaya dengan Pemkot Surabaya bersama instansi terkait mulai BMKG Maritim Tanjung Perak, Syah Bandar Utama Tanjung Perak, Ditpol Airut Polda, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya M. Taswin menyampaikan bahwa para nelayan diberikan berbagai materi mulai aspek keselamatan berlayar, legalitas perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dan peringatan dini, perawatan dan kelayakan kapal hingga strategi terkait pengembangan kawasan pesisir dan asuransi bagi para nelayan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan BMKG telah memasang alat informasi berupa Weather Information Display di tiga titik lokasi pesisir pantai Surabaya. Menurutnya, hal itu bertujuan memberikan transformasi data dan informasi perakiraan cuaca atau iklim berupa media digital sebagai layanan kepada para nelayan. Selanjutnya, Weather Information Display akan menjadi media edukasi masyarakat sekitar yang akan dilengkapi dengan berbagai informasi lain seperti informasi gempa, kondisi satelit, hingga kegiatan Pemkot Surabaya. Sahabat Sonora, 29 November lalu, Universitas Kristen Petra telah merilis legalitas akreditasi perguruan tinggi yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 323 tahun 2018 yang menyatakan bahwa UKPETRA meraih peringkat A dalam akreditasi institusi. Sebelumnya, secara resmi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT telah mengumumkan bahwa UKPETRA mendapatkan akreditasi perguruan tinggi atau APTA sekaligus melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 juga menganugerahi UKPETRA sebagai perguruan tinggi unggulan untuk kategori Universitas. Rektor UKPETRA, Jawantoro Harjito menyampaikan bahwa prestasi ini sebagai konfirmasi atas kerja keras, dedikasi, dan kualitas unggul yang sudah dijaga selama ini. Sementara itu, berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemen Ristek Dikti, saat ini di Indonesia tercatat ada 4.698 perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan yang terakreditasi baru berjumlah 1.805 dan hanya 73 perguruan tinggi di antaranya yang terakreditasi A. Sahabat Sonora untuk diketahui bahwa akreditasi perguruan tinggi merupakan suatu proses evaluasi terhadap institusi pendidikan tinggi secara menyeluruh untuk menguji komitmen institusi tersebut terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemennya berdasarkan standar akreditasi yang telah ditetapkan yang dilakukan setiap 5 tahunan. Sahabat Sonora, selasa lalu, Satuan Reserse Narkoba Polores Tabe Surabaya telah merilis pengungkapan kepemilikan narkoba jenis ganja dan sabu dari seorang warga negara asing asal Amerika Serikat dengan barang bukti sejumlah linting dan biji ganja berikut satu poket sabu saat melakukan pemeriksaan pada kamar tersangka di apartemen metropolis Jalan Tenggilis, Surabaya. Kasat Res Narkoba Polores Tabe Surabaya AKBP Indra Mardiana saat merilis kasus ini mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan setelah warga negara asing tersebut diduga kuat menyimpan narkoba. Menurutnya, Alex Daniel Games, 28 tahun warga negara Amerika tersebut berprofesi sebagai guru les bahasa Inggris telah diamankan bersama seorang tersangka lainnya EP alias Komeng, 42 tahun asal Banyuwangi yang menyediakan sabu dan mengkonsumsi bersama Alex pemilih ganja di kamar apartemen Alex. Ini hasil pengembangan dari Polsek Monocolo ya telah diamankan satu-dua orang tersangka yang mana satu orang tersangka ini bersama-sama dengan temannya Komeng dengan inisial. Setelah ditamankan bahwa yang bersangkutan terdapatkan bahwa dua orang tersangka. Kemudian dengan proses penyidikan di wilayah Polsek Monocolo kemudian dilipahkan ke Polres Tabe Surabaya. Kita lakukan penggeledahan di tempat tinggal yang bersangkutan yaitu di apartemen di wilayah Tenggulis kita dapati beberapa barang bukti narkotika diantaranya ganja, piji ganja, dan tabu. Berikut alat-alat lainnya seperti aluminium foil, kemudian plastik, dan handphone. Sementara dua orang tersangka kita amankan di Mapo Rest Tabe Surabaya untuk dilakukan pendidikan lebih lanjut. Sementara ini kami amankan atas nama inisial awar di negara Amerika, 28 tahun, sebagai pengajar guru di salah satu tempat kursus di Inggris di wilayah. Kenapa kita kodis dengan konjen Amerika, kemudian ada perwajilan datang ke sini. Sementara dari konjen data itu yang bersangkutan memang profilnya sebagai jadi tidak ada track recordnya bermasalah. Saya guru pendidikan ya, karena guru kursus, saya membaca kursus di wilayah Surabaya. Yang bersangkutan sudah lima tahun. Sahabat Sonora, setelah terbukti terlibat kepemilikan narkoba, terhadap Alex dan Komeng selanjutnya dilakukan penahanan di Polrest Tabe Surabaya. Terkait keterlibatan WNA pada kasus ini, pihak penyidik juga berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya untuk dilakukan pendataan dan diketahui berdasarkan catatan Konsulat Jenderal Amerika bahwa pada tersangka Alex masih belum ada catatan hukum tentang dirinya. Menurut AKBP Indra Mardiana, untuk sementara ini, para tersangka tersebut diketahui masih berperan sebagai pengguna atau pemakai narkoba. Sahabat Sonora, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada akhir November kemarin telah menyampaikan hasil kinerja akhir tahun 2018 dalam sebuah acara konferensi pers di sebuah resto atau kafe yang dijamu oleh para mantan pasien pasca rehab. Selain bertanggung jawab pada bidang pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M, BNN juga bertanggung jawab dalam bidang rehabilitasi, satu di antaranya dengan memberikan kesempatan bagi para mantan pasien pasca rehab untuk bisa kembali beraktivitas di masyarakat sehingga meminimalkan peluang untuk relapse. Para mantan pasien pasca rehab tersebut telah dibekali dengan berbagai pilihan dan bidang keterampilan, satu di antaranya bidang kuliner yang difasilitasi melalui unit food truck yang dioperasionalkan dan beroperasi di sekitar korem rungkut. Dikatakan oleh Kepala BNNP Jawa Timur, Bambang Budi Santoso, bahwa para mantan pasien pasca rehab tersebut juga menjadi bagian penting dalam pencapaian keberhasilan di bidang rehabilitasi selain bidang lainnya seperti pencegahan dan pemberdayaan masyarakat hingga pemberantasan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kilas balik kegiatan selama tahun 2018 ini salah satu bidang kita ini tidak pernah terekspos sama teman-teman ini biasanya kan kalau nangkep nembak mati berapa kilo itu yang terekspos padahal ada yang lebih seksi tetapi tidak pernah terekspos yaitu adalah rehab pasca rehab inilah yang paling berat wujudnya mereka setelah selesai rehabilitasi kemudian dia kan akan kembali lagi kembali ke masyarakat mereka kadang umumnya kan pesimisnya seolah-olah kalau bunga itu kita asumsikan kan sedang layu ya kita ini berguna atau tidak apalagi kan teman-teman lihat mereka-mereka ini kan pada umumnya bertato padahal tato itu kan sudah fashion ya sekarang ini kemudian kita berikan pelatihan salah satu diantaranya melalui tes minat bakat personil kita yang sekolah ini cukup banyak untuk melakukan tes minat bakat ternyata minat bakatnya yang paling banyak ini yang adalah wirausaha nah wirausaha yang sedang train ini kan coffee nah kita wadahi kita berikan fasilitas kerjasama dengan teman-teman kita mintakan melalui CSR-nya wujud daripada food track ini sudah punya kemampuan akhirnya dia sudah berani akhirnya dia keluar nanti di kampung alamannya dia akan buka coffee nah ini kan salah satu wujud daripada keberhasilan bukan terus kalau nangkep nembak mati sedangkan mereka ini masih perlu sentuhan tangan sampai dia betul-betul tidak relap gitu sahabat sonora, hasil kegiatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba oleh bidang rehabilitasi BNNP Jawa Timur bersama BNNK pada 18 kota di Jawa Timur selama Januari hingga November 2018 telah mencapai 912 orang yang berasal dari rehab, rawat jalan, dan inap baik melalui skema DIPA dan non-DIPA sementara itu berdasarkan data pada klinik utama BNNP Jawa Timur diketahui sebanyak 51% pasien merupakan anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun sementara itu di bidang pemberantasan dari Januari hingga November 2018 BNNP Jawa Timur telah mengungkap kasus tindak bidana narkotika dengan total 16 kasus dan 38 orang tersangka dengan barang bukti hampir 40 kg ganja dan sekitar 25 kg sabu serta 13 butir ekstasi termasuk barang bukti aset sitaan lain berupa 43 unit handphone 10 unit motor dan 5 unit mobil beserta uang tunai senilai 65 juta rupiah lebih Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 28 November lalu Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Timur telah menyelenggarakan pertemuan tahunan Bank Indonesia Jawa Timur 2018 di Sangrila Hotel Surabaya bertema mengukir karya nyata Bank Indonesia bagi perekonomian Jawa Timur Banyak hal telah dipaparkan dalam perkembangan perekonomian baik secara global, nasional dan khususnya yang telah berlangsung di Jawa Timur selama 11 bulan lalu pada 2018 oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Divi Ahmad Johansyah diantaranya tentang kredit lokasi proyek-proyek investasi yang dikerjakan di wilayah Jawa Timur Menurutnya, berdasarkan perbandingan loan deposit rasio lokasi proyek dan loan deposit rasio lokasi bank menunjukkan bahwa 19% kredit lokasi proyek di Jawa Timur lebih banyak dibiayai oleh perbankan yang ada di luar Jawa Timur Divi Ahmad Johansyah dalam paparannya mengatakan bahwa mayoritas perbankan yang ada di luar Jawa Timur adalah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, bahkan dari Sumatera Utara Sementara Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo tercatat menjadi daerah utama sumber pembiayaan perbankan non-Jawa Timur Divi juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama 2018 berada pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen dengan target pengendalian angka inflasi mulai 3,5 plus minus 1 persen Selain didanai oleh perbankan di Jawa Timur berbagai proyek investasi industri Jawa Timur juga dibiayai oleh perbankan di luar Jawa Timur Jadi banyak proyek kami lihat dari lokasi proyek itu banyak proyek-proyek di Jawa Timur itu didanai oleh dana-dana yang berasal dari luar Jawa Timur Hal ini tercermin dari loan deposit ratio lokasi proyek yang lebih tinggi dari loan deposit ratio lokasi bank Sebanyak 19 persen kredit lokasi proyek di Jawa Timur dibiayai oleh bank di luar Jawa Timur yaitu mayoritas dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serta Sumatera Utara Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo merupakan daerah utama sumber pembayaran perbankan non-Jawa Timur Secara spasial, sebagian besar kabupaten kota yang memiliki loan deposit ratio yang konsisten lebih tinggi dari Jawa Timur Kebuatan Gresik konsisten memiliki LDR yang tinggi, naik lokasi bank maupun lokasi proyek Sementara itu, kota Malang dan kota Blitar memiliki LDR yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur Sebagian bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memastikan keacaran daripada distribusi rupiah ke seluruh wilayah Jawa Timur Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,4 sampai 5,8 persen dengan invasi yang terkendali pada target 3,5 plus minus 1 persen Sahabat Sonora, untuk diketahui bahwa acara pertemuan Tahunan Bank Indonesia Jawa Timur 2018 di Surabaya sekaligus menjadi ekspos publik dan pertanggungjawaban BI terhadap para stakeholder yang diawasi oleh Komisi 11 DPR RI Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang inflasi pangan atau volatile food yang disampaikan masih lebih rendah dari nasional Termasuk tentang target Bank Indonesia terhadap tingkat kelusuhan uang yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh surveyor pihak ketiga hingga clean money policy tentang pengembangan ekonomi syariah hingga tentang target baru Bank Indonesia terkait sektor UMKM Jatim Go Global untuk kegiatan ekspor ke luar negeri Sahabat Sonora, Rabu 28 November lalu menjadi momen terakhir bagi Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menghadiri dan sekaligus menyampaikan sambutannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur Di hadapan pimpinan dan para anggota fraksi dalam Dewan Perwakilan tersebut Soekarwo menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Jawa Timur atas hubungan baik yang terjadi selama ini sehingga menjadi bagian harmoni dalam hubungan eksekutif dan legislatif dengan hasil pencapaian bersama termasuk menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para birokrasi yang bekerja membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam sambutannya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Gubernur juga mengatakan bahwa selama 10 tahun dirinya menjabat tidak pernah melakukan voting dalam pengambilan keputusan karena lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat Soekarwo juga berpesan bagi para birokrat untuk menuruskan semangat teknokrasi dan jangan bermain politik kecuali untuk posisi sekda meski tidak sepenuhnya agar kompromi dan harmoni bisa berjalan secara baik Rampat Paripurna dan tadi disampaikan oleh teman-teman saya dari praksi ini ini Rampat Paripurna terakhir dalam perjalanan panjang saya sungguh mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya 10 tahun tidak ada satu voting pun untuk mengambil keputusan 10 tahun melepakkan hikmah dari Pantagila musyawarah mufakat kita lakukan terima kasih sekali lagi saya bersama teman-teman saya dari birokrasi yang telah bekerja keras membantu gubernur dan wakil gubernur saya kira teruskan saja teknokrasinya jangan main politik birokrasi itu teknokrasi yang bisa setengah main politik hanya satu seksa yang lain itu teknokrasi kalau itu dilakukan dengan baik kompromi dan harmoni itu berjalan dengan baik Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Sonora, rapat Paripurna tersebut dilakukan secara estafet atau bersambung dengan beberapa agenda Paripurna lainnya mulai persetujuan Raperda tentang Bang Jatim Syariah Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 tahun 2013 tentang penyertaan modal hingga agenda penting lainnya berupa persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 DPRD Provinsi Jawa Timur akhirnya menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan 9 fraksi melalui pandangan umum fraksi sekaligus dilakukan penanda tanganan keputusan persetujuan bersama Telah Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan